Logaritma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang logaritma Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Logaritma suatu bilangan Definisi logaritma adalah influence dari perpangkatan Yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok Sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui G log A sama dengan N Jika dan hanya jika G pangkat N sama dengan A Nah disini Kalau N nya kita ganti dengan G log A Maka G dipangkatkan G log A ini sama dengan A Nah ini definisi ya Jadi diperoleh definisi seperti ini Disini ada keterangan penulisan G log A dapat ditulis log G nya disimpan di bawah disini ya Log G dari A Misalnya 2 log 5 ditulis log 2 5 Jadi di tempat-tempat lain menuliskan logaritma itu seperti ini ya Hanya di Indonesia menuliskan logaritma seperti ini ya Kemudian yang kedua G disebut bilangan pokok Atau basis atau dasar lah ya Bilangan dasar Logaritma Dengan syarat G lebih dari 0 Dan G tidak boleh sama dengan 1 Atau boleh juga ditulis G lebih dari 0 kurang dari 1 Atau G lebih dari 1 Logaritma dengan bilangan pokok 10 disebut logaritma biasa ya Atau common logaritma ya Kemudian sebagai ilustrasi disini 10 log A Ini boleh ditulis log A Atau log 10 nya disimpan di bawah Ini log A Boleh ditulis LGA ya Jadi 10 ini boleh dihilangkan disini jadi lebih simple cara penulisannya Kemudian contoh yang lain 10 log 6 Nah ditulis jadi log 6 saja Kemudian log 10 dari 27 yang disingkat jadi LG 27 dan sebagainya B Logaritma dengan bilangan pokok G sama dengan E Dengan E sama dengan 2,7188 dan seterusnya Ini disebut logaritma natural Sebagai ilustrasi E log A ditulis LEN A ya Dibacanya LEN ya bukan LON ya Atau bukan LN maksud saya Jadi E log A disingkat LEN A Kemudian E log 5 disingkat LEN 5 Nah boleh juga penulisannya seperti ini LEN E nya ini di bawah N ya Kemudian A dan disingkat LEN A Kemudian log E ya disini E nya di bawah 2020 disingkat LEN 2020 dan sebagainya A disebutnya numerus ya Numerus itu yaitu bilangan yang dicari logaritmanya Dengan syarat nah A nya ini harus positif ya Kemudian yang keempat N disebut hasil logaritma yaitu eksponen dari G yang menghasilkan A ya Contoh satu tulislah kesamaan berikut dalam bentuk logaritma Yang pertama 3 pangkat 5 sama dengan 243 Nah ini dalam bentuk eksponen ya Nah kita tulis dalam bentuk logaritma 3 log 243 sama dengan 5 Artinya 3 dipangkatkan 5 ya Sama dengan 243 7 pangkat 0 adalah 1 Nah ini kita tulis dalam bentuk logaritma Berarti 7 log 1 sama dengan 0 7 dipangkatkan 0 sama dengan 1 Yang ini juga kita tulis dalam bentuk logaritma 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 125 Berarti disini 5 log 1 per 125 sama dengan min 3 Kemudian yang D 216 pangkat 1 per 3 sama dengan 6 Kita nyatakan dalam bentuk logaritma 216 log 6 sama dengan 1 per 3 Yang ini 4 akar 3 4 akar 2 maksudnya Log setengah ini 2 min 2 per 5 10 pangkat 2 adalah 100 Kita tulis dalam bentuk logaritma Berarti disini 10 log 100 sama dengan 2 Atau boleh juga ditulis Itu jadi apa? Log 100 sama dengan 2 Contoh 2 Contoh 2 Tulislah kesamaan berikut ini dalam bentuk eksponen Yang pertama 2 log 1024 sama dengan 10 Kalau kita nyatakan dalam bentuk eksponen adalah 2 pangkat 10 sama dengan 1024 Kemudian Log 1000 sama dengan 3 Kalau dalam bentuk eksponen Kita ingat disini adalah 10 Berarti 10 pangkat 3 sama dengan 1000 Kemudian yang C 5 log 1 per 625 sama dengan min 4 Kita nyatakan dalam bentuk eksponen adalah 5 Pangkat min 4 itu sama dengan 1 dibagi 625 Kemudian akar 3 log 1 per 9 sama dengan min 4 Kita tulis dalam bentuk eksponen Akar 3 dipangkatkan min 4 sama dengan 1 per 9 Kemudian log 0,01 sama dengan min 2 Artinya 10 pangkat min 2 sama dengan 0,01 Yang ini adalah setengah akar 2 dipangkatkan 6 sama dengan 1 per 8 Contoh 3 Periksa paliditas atau kesahian dari kesamaan berikut Yang pertama 2 log 64 sama dengan 6 Ini benar Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 Kemudian Yang B Sepertiga Log akar 3 dari 9 sama dengan min 2 per 3 Ini juga benar Karena Sepertiga Dipangkatkan min 2 per 3 Ini sama dengan 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 2 per 3 Sama dengan 3 pangkat 2 per 3 Ini sama dengan Akar 3 dari 3 kuadrat Atau akar 3 dari 9 Kemudian Yang C Log 1 per 100 akar 10 sama dengan min 5 per 2 Ya Ini juga benar Ini juga benar karena Di sini adalah Bilang pokoknya 10 10 10 pangkat min 5 per 2 Ini sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 5 per 2 Atau Atau sama dengan 1 per 10 Pangkat 2 Kali 10 pangkat Setengah Atau kita tulis 1 per 100 Akar 10 Kemudian Yang D 5 akar 5 Log 1 per 25 sama dengan min 4 per 3 Ini juga benar karena 5 Akar 5 dipangkatkan min 4 per 3 Sama dengan 5 dipangkatkan 3 per 2 Dipangkatkan min 4 per 3 Sama dengan 3 nya dicoret Kemudian ini jadi 5 pangkat min 2 Sama dengan 1 per 25 Kemudian yang E Log A pangkat 3 Akar dari 5 Dari A Ini Sama dengan A dipangkatkan 3 Per 5 Ini Sama dengan A pangkat 3 Dibandingkan A pangkat 1 per 5 Sama dengan A pangkat 3 Akar 5 Dari A Kemudian yang F P kuadrat Log Akar P Kemudian dalam Akar ini akar P lagi Dan seterusnya ya Maka Sama dengan 7 per 16 Nah ini Berarti Kita jabarkannya Dari sini ya P kuadrat Log Akar 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 Baik Yang P ini Masuk ke dalam akar Berarti P kuadrat Masuk lagi Ke dalam akar Berarti P pangkat 4 Yang ini P kuadrat Kemudian Dikalikan P Sama dengan P kuadrat Log 2 kali 2 kali 2 Berarti disini 8 P nya Adalah 7 Atau Boleh kita tulis P kuadrat Log P Pangkat 7 per 8 Nah ini Sama saja Dengan 7 per 16 Karena apa Karena P kuadrat Dipangkatkan 7 per 16 Sama dengan V Pangkat 7 per 8 Contoh 4 Tentukan Logaritma Dari bilangan berikut Dengan bilangan Pokok yang diberikan Yang pertama Ini bilangan Pokoknya 3 Berarti 3 Log 1 Sama dengan 0 Ya 3 Dipangkatkan 0 itu kan 1 Kemudian 3 Log 3 Ini Semaringan 1 3 dipangkatkan 1 Semaringan 3 Kemudian 3 Log 27 Ini Semaringan 3 Nah 27 Itu berapa Yaitu 3 Pangkat 3 Berarti 3 Kemudian 3 Log 1 Per Akar 3 Dari 3 Ini 3 Log Berarti Ini kita tulis Jadi 3 Pangkat Min Sepertiga Berarti Jawabannya Adalah Min Sepertiga Kemudian 3 Log 1 Per 9 Bilangan Berapa 3 Dipangkatkan Berapa Supaya Jadi Sama Dengan 1 Per 9 Nah Kita Jabarkan Dulu 3 Log Berarti 9 Itu adalah 3 Pangkat Min 2 Jadi Jawabannya Adalah Min 2 Kemudian 3 Log Akar 3 Dari 9 Sama Dengan 3 Log 3 Pangkat 2 Per 3 Jadi Jawabannya 2 Per 3 Kemudian 3 Log 81 Akar 3 Kita Jabarkan 3 Log 81 Itu adalah 3 Dipangkatkan 4 Berarti Disini 3 Dipangkatkan 4 Sepertiga Jadi Jawabannya Ini adalah 4 Sepert 3 Log 9 Dibagi Akar 4 Dari 3 Jadi Ini adalah 3 Log 3 Pangkat 2 Dikalikan 3 Pangkat Min Sepert 4 Sama Dengan 3 Log 8 Kurang 1 Berarti 3 Pangkat 7 Per 4 Jadi Jawabannya 7 Per 4 Atau Boleh Disederangkan 1 3 Per 4 Kemudian Yang berikutnya Adalah 3 Log 1 Dibagi 3 Akar 3 Akar Ini 3 Log 1 Dibagi 3 Pangkat 3 Per 2 Atau 3 Log 3 Pangkat Min 3 Per 2 Jadi Jawabannya Min 3 Per 2 Kemudian 3 Log 2187 Ini Jawaban 3 Log 3 Pangkat 7 Berarti Jawabannya Adalah 7 Bagian B Disini Bilangan Pokoknya Adalah Setengah Berarti Setengah Log 1024 Sama Dengan Setengah Log 2 Pangkat 10 Nah Berarti Disini Supaya Nanti Gue pangkat 10 Berarti Disini Jawabannya Adalah Min 10 Kemudian Setengah Log 1 Per 4 Oke Nah Ini Jadi Setengah Dipangkatkan Berapa Supaya Jadi 1 Per 4 Ya Dipangkatkan 2 Kemudian Setengah Log 2 Nah Berarti Ini Supaya Setengah Dipangkatkan Berapa Supaya Sama Dengan 2 Berarti Dipangkatkan Min 1 Kemudian Setengah Log 8 Ini Juga Jadi Setengah Dipangkatkan Min 3 Itu Adalah 8 Kemudian Setengah Log 1 Per 64 Jadi 6 Ya Setengah Dipangkatkan 6 Itu 1 Per 64 Dan Yang Terakhir Setengah Log 128 128 Oke Kita Tulis Dulu 2 Pangkat 7 Nah Supaya Hasilnya Adalah 2 Pangkat 7 Berarti Disini Adalah Min 7 Yang C Bilangan Pokoknya Disini 2,5 Berarti 2,5 Log 6,25 Sama Dengan 2,5 Log 2,5 Dipangkatkan 2 Berarti Ini Jawabannya 2 Kemudian 2,5 Log 0,4 Sama Dengan 2,5 Log 0,4 Itu adalah 2 Per 5 Atau Sama Dengan 2,5 Log 1 Dibagi 2,5 Atau Boleh Kita Tulis 2,5 Log 2,5 Pangkat Min 1 Jawabannya Min 1 2,5 Log 0,16 Ini Sama Dengan 2,5 Log 16 Dibagi 100 Sama Dengan 2,5 Log Berarti 4 Per 25 Sama Dengan 2,5 Log 2 Per 5 Dikuadratkan Sama Dengan 2,5 Log 1 Dibagi 2,5 Dipangkatkan 2 Atau 2,5 Log 2,5 Dipangkatkan Min 2 Ini Sama Dengan Hasilnya Jadi Min 2 Kemudian 2,5 Log 1 Berarti Ini Adalah 0 Yang Terakhir 2,5 Log 15 6 5 Ini 2,5 Log 2,5 Dipangkatkan 3 Jadi Jawabannya 3 Contoh 5 Tentukan Bilangan Poko G Dari Persamaan Berikut Yang Pertama G Log 625 Sama Dengan 4 Ini Artinya G Pangkat 4 Sama Dengan 625 Berarti G Sama Dengan Plus Minus Akar 4 Dari 625 Sama Dengan Plus Minus 5 Ya Karena G Itu Lebih dari 0 Kurang dari 1 Atau G Lebih dari 1 Maka Yang Menuhi G Sama Dengan 5 Kemudian Yang B G Log 1 Per 216 Sama Dengan Min 2 Berarti G Pangkat Min 2 Sama Dengan 1 Per 216 Atau Ini Adalah 6 Pangkat Min 3 Nah Ini Kita Tulis Boleh Jadinya G Kuadrat Sama Dengan 6 Pangkat 3 Berarti G Sama Dengan Plus Minus Akar 6 Pangkat 3 Sama Dengan Plus Minus 6 Akar 6 Karena G Lebih dari 0 Kurang dari 1 Atau G Lebih dari 1 Maka G Sama Dengan 6 Akar 6 Kemudian Yang C G Log 1 Dibagi 0,001 Sama Dengan 3 G Pangkat 3 Sama Dengan 1 Dibagi 0 0 1 Atau Sama Dengan Ini Adalah 1000 Berarti G Sama Dengan Akar 3 Dari 1000 Sama Dengan 10 Yang D G Log 1 Per 16 Sama Dengan 1 1 Per 3 Ini Kita Tulis 4 Per 3 Berarti G Dipangkatkan 4 Per 3 Sama Dengan 1 Per 16 Atau Sama Dengan 2 Pangkat Min 4 Pangkatnya Kita 1 2 3 4 3 Per 4 2 2 3 3 Sama Dengan 1 Per 8 Kemudian yang E, G log 1 per akar 5 sama dengan min 1 per 4 Ini G pangkat min 1 per 4 sama dengan 1 per akar 5 sama dengan 5 dipangkatkan min setengah Kita kalikan pangkatnya dengan 4 Jadi disini G sama dengan 5 dipangkatkan min 2 sama dengan 1 per 25 Kemudian yang F ini G dipangkatkan 2 per 3 sama dengan 1 per akar 5 dari 100 Ini sama dengan 10 dipangkatkan min 2 per 5 Pangkatnya kita kalikan 15 per 2 Berarti kalau dikalikan 2 per 3 kali 15 per 2 adalah 5 Berarti ini 10 pangkat min, kalikan 15 per 2 ya Berarti pangkat min 3 Berarti G sama dengan akar 5 dari 10 pangkat min 3 Atau boleh ditulis akar 5 disininya adalah 1 per 1000 Atau boleh juga ditulis 1 per akar 5 dari 1000 Contoh 6 Tentukan numerus dari setiap logaritma berikut ini Yang pertama 7 log A sama dengan 4 Berarti A sama dengan 7 pangkat 4 Semua dengan 24, 0, 1 Kemudian yang B 5 log A sama dengan 0 Berarti A sama dengan 5 dipangkatkan 0 sama dengan 1 Kemudian yang C Kemudian yang C Sepertiga log A sama dengan min 1 Seperti A sama dengan Sepertiga pangkat min 1 Atau 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 1 Sama dengan 3 Kemudian yang D 0,01 log A sama dengan min 1 Berarti A sama dengan 0,01 dipangkatkan min 1 0,01 itu adalah 1 per 100 Pangkat min 1 Berarti 100 pangkat min 1 dipangkatkan min 1 Ini sama dengan 100 Kemudian yang E 2 akar 3 Dari 2 Log A sama dengan min 3 per 2 Berarti A sama dengan 2 akar 3 Dari 2 dipangkatkan min 3 per 2 Sama dengan ini adalah 2 Kalikan 2 pangkat 1 per 3 Dipangkatkan min 3 per 2 Berarti ini sama dengan 2 dipangkatkan 4 per 3 Dipangkatkan min 3 per 2 Berarti 2 Berarti 2 pangkat min 2 Atau sama dengan 1 per 4 Yang F 2 akar 3 Dari 5 log A sama dengan min 6 A sama dengan 2 A sama dengan 2 akar 3 Dari 5 dipangkatkan min 6 Sama dengan 2 Kali 5 pangkat 1 per 3 Dipangkatkan min 6 Sama dengan 2 pangkat min 6 Dikalikan 5 pangkat min 2 Ini Sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 6 Dikalikan 5 pangkat 2 Sama dengan 1 per 64 Dikalikan 25 Sama dengan 1 per 1600 Kemudian Yang G 1 per 36 log A sama dengan min setengah A sama dengan 1 per 36 dipangkatkan min setengah Atau ini adalah 6 pangkat min 2 dipangkatkan min setengah Berarti 6 Berarti 6 Kemudian yang H 0,32 log A sama dengan min setengah Berarti A sama dengan 0,32 dipangkatkan min setengah Atau ini 32 per 100 dipangkatkan min setengah Kita Bagi 4 Berarti ini adalah Kalau dibagi 4 adalah 8 Ini dibagi 4 adalah 25 Pangkat min setengah Maka ini Maka ini Sama dengan 25 per 8 Pangkat setengah Atau Kalau disederhanakan Jadi Akar 25 Dari 8 ini Sama dengan 5 per 4 Akar 2 Kemudian yang I 5 akar 3 dari 5 log A sama dengan 1 per 12 Berarti A sama dengan 5 Akar 3 dari 5 pangkat 1 per 12 Sama dengan 5 berarti disini 1 ditambah 1 per 3 Pangkat 1 per 12 Sama dengan ini jadinya 4 per 3 ya 5 pangkat 4 per 3 dipangkatkan 1 per 12 Berarti ini 5 pangkat 1 per 9 Atau boleh ditulis Akar 9 dari 5 Kemudian yang J 2 akar 2 log A sama dengan 8 per 3 Berarti A nya Sama dengan 2 akar 2 Dipangkatkan 8 per 3 Atau Sama dengan 2 pangkat 3 per 2 Dipangkatkan 8 per 3 Berarti 2 pangkat 4 Sama dengan 16 Demikian video pembahasan tentang logaritma telah selesai Jika kalian ingin memperdalam Tentang soal-soal logaritma Kalian dapat mengunjungi blog HuseinTampomask.blogspot.com Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh